Intro Yo what's up guys balik lagi sama gue Eksi di channel Rarkeo Eksi Di video kali ini gue pengen bikin seri baru dimana gue bakal review squad kalian setiap minggunya Jadi kayak setiap minggu gue bakal review squad yang ada di discord ini Dan sebenernya udah banyak banget yang minta dari awal tahun Kayak pengen gue review squadnya cuma akhirnya baru kesempatan sekarang gue juga minta maaf banget Dan kalau kalian emang pengen gue review juga bisa join di link discord nanti yang bakal gue share di komen ya Di section komen gue bakal ngepin link discord jadi kalian tinggal klik link discordnya aja terus join Semangku geng ini Terus isi format yang udah gue bikin kayak link food bin abis itu masukin in game formation kalian apa Budget sisa coin berapa sama yang mau di upgrade siapa Mungkin juga bisa kasih tau info di siapa yang untradable atau siapa yang tradable gitu loh Dan juga sebenernya disini udah lumayan rame ya udah kayak 103 offline dan 10 Jadi ada 110an lah 110 orang Terus disini juga bukan cuma sekedar buat share squad doang Disini bisa ngobrol-ngobrol kayak nanya-nanya tentang seputar FIFA Kalau kalian bingung mau nanya ke siapa bisa nanya disini gitu ngobrol-ngobrol seputar FIFA Entah soal in game lah entah soal patch baru patch lama atau yang mana-mana Jadi tinggal klik join discord yang ada di bawah cuy Oke jadi yang pertama disini ada Dio BMD Food binnya ada di laptop kakakku lagi Jadi udah pake hape kan bisa kalo gak minta dulu laptop ke kakaknya ya Dio BMD Oke yang pertama disini ada Ikrom Dia ngasih link disini oke nice banget Ada link di food bin Jadi disini mungkin kalian harus bikin akun food bin dulu Mungkin agak repot cuma biar lebih enak di reviewnya gitu Jadi gak masalah ya bikin food bin disini Thank you banget Ikrom udah ngirim In game formationnya disini dia pake 4231 Budget atau sisa coin ada 400 ribu nih buat upgrade Yang mau diupgrade siapa? Beneder IF86 Ronaldo Flashback Bruno Gold Oh ini udah ada ini ya berarti udah ada Apa namanya? Info nih pemain yang dia bakal pake Beneder INFORM 86 Ronaldo Flashback Bruno Gold Ganti Pogba Dan Minta saran Bang Ega Oke kita buka aja langsung Squad yang pertama ya itu squadnya si Ikrom ya Oke Jadi langsung masuk disini Wow Cuy lu punya Neymar Merah Hoki banget Neymar merah cuk Wah kalo squad kayak gini ya Kok dia bilang Sorry sorry Ronaldo Flashback Bruno Gold ganti Pogba Beneder IF86 Kok gue gak ngeliat ada Beneder sama gitu-gitunya Aduh gue bingung nih Mungkin Dia mau niatnya mau rencana upgrade Masuk ke ini ya Beneder gitu ya Sama Ronaldo Flashback Cuman disini gak ada Di benchnya pun gak ada gitu Jadi kayaknya Yang disini gue tangkep Kayaknya pemain dia nih Benchnya untread semua Ya Ada Goretzka Ada Lozano Muriel Williams Masuk ke squadnya Disini kalo gue liat langsung Secara spontan ya Spontan Yang bakal gue upgrade disini Pogba Pogba dulu Dari 400 ribu ya Pogba tuh Gimana menurut gue Dia gede Bagus lah Buat defense Kayak tinggi Intersepsinya bagus gitu kan Cuma Kuncinya di CDM Pastikan dia pake 4-2-3-1 Disini gak mungkin dong Awar dia jadiin CDM Pogba dia jangan-jangan Pastikan CDMnya disini Pogba sama Kante Nah Pogba ini Kurang Stats kunci Di CDM menurut gue Yaitu Pace sama defense Defense-nya dia Mungkin karena tinggi Nutupin defense-nya 6-6 Intersepsi Kadang-kadang dapet Cuma pacenya ini loh Dia kayak Apa bisa bilang Gedong kali Gede Terus kopong gitu loh Jadi gitu loh Kalo menurut gue disini Bakal gue upgrade Mungkin Pogba Mungkin bisa ganti Ke opsinya Firmino Firmino Inform Firmino Inform itu berapa ya Harganya Firmino Inform Coba gue sekalian cek Gue sekalian cek Firmino Inform Oh Firmino Inform murah disini Mungkin opsi lain Bisa pake Firmino sih Kalo gue bilang Di CDM ya Gue gatau sih Masih bagus apa engga Cuma Pertama Kalo lo pake Firmino Lo bikin versi nyerangnya gitu kan Workrate-nya Firmino tuh High-high Ya High-high dan Pace-nya dia 78 Jauh lebih kenceng daripada Pogba gitu Dan Ngelink sama si Neymar gitu loh Jadi Boleh tuh Shoutout buat si Firmino Lo coba Kedua Mungkin Rashford ya Rashford ini di upgrade Entah ke Informnya Atau diganti gitu Cuma Sebenernya udah oke sih Rashford Pasti disini Lo pake ST-nya Neymar Kalo gue jadi logo Gue pake ST Ah engga Gue disini pake ST Rashford Cam gue Neymar Tapi engga deh Kayaknya gue pake ST Neymar Camnya si Awar Saip kiri Rashford Saip kanan salah gitu kan Nah mungkin upgrade Si Rashford Si upgrade Upgrade Rashford Rashford 48.000 ya Yang Informnya Terus tau gue 600.000 deh Mungkin Bisa nge-save coin Terus beli Rashford yang Inform Biar dia dapet full cam gitu Dan Pogba Kalo misalnya Lo suka sama Pogba ya Gak apa-apa Pake Pogba Cuma di upgrade aja gitu Karena yang Gold ini tuh udah outdated sih Menurut gue Kayak udah usang gitu loh Jadi harus di upgrade At least ke yang Inform Atau yang second Inform Cuma kalo gue jadi dulu Gue lebih milih Firmino Atau pake Opsi-opsi lain Kalo gak pake Siapa ya Itu sih Firmino sih Paling CDM Kante udah gak masalah sih Kante masih oke lah Gue ngeliat banyak Pro Player yang di Turnamen pun Masih pake Kante gitu Tapi Kante yang Inform kali ya Cuma beda dikit gitu Back Farhan Mendy udah oke Gomez udah oke Walker udah oke Oke sini udah Sofar udah oke Back ya Cuma Disini ya Yang gue liat Ada Perlu di upgrade ya Mungkin Pogba dan Rashford Sama Awar gitu Kalo bisa save coinnya Harusnya Mbappé Cuma Mbappé terlalu mahal kan Jadi nantilah Cuma Opsinya ya Pogba Abis itu upgrade Rashford Baru deh Mbappé Nabung koinnya Oke Squad yang kedua Disini ada Pratama HNV Thank you buat Pratama HNV Udah ngirim Link footbin ya Thank you banget Disini dia pake In-game Formasi 532 Atau 4231 Oke Menarik nih 5 back nih Lagi meta ya Setau gue sekarang Apalagi 532 Sisa koinnya 150 ribu Kayaknya ini udah susah sih Buat upgrade Buat stage sekarang Ya udah Februari gitu Yang mau upgrade 150 ribu Kayaknya udah susah Yang mau di upgrade Vidic Sama Milankovic Shavik Oh Dia punya Vidic Sama Milankovic Shavik Udah dikasih Apa sih namanya Spoiler Spoiler Oke langsung kita bukanya linknya Oke Wow Decent team sini Ini team bagus sih Sebenernya Ada Neymar Ada Mbappe CR Flashback Dibala Moment ya Ini Dibala Moment namanya Ini juga bagus nih Si Duncan Pemain dari storyline ya Oh dia pasti Ngambil Vidic dari yang Icon Shop Ini Icon Shop apa dapet dari Ini ya Apa dari base icon ya Dia dapet ya Uh Merahnya dia juga punya Theo Hernandez Ini 400 ribu Hoki sih loh Rata sama lo hoki Oke Jadi di benchnya ini Dia punya banyak pemain meta ya Ada Capa Oh Capa Joe Felix Dia juga punya Joe Felix Joe Felix Suarez Bellerin Tonali Pope Ini Pope Keeper Terjago ya Di Viva Kalau gue disini Ngeliat yang dia pengen upgrade Itu Milankovic Shavik Sama Vidic Yang pengen di upgrade Tavernier ini Kalau gue jadi lo Gimana ya Theo Hernandez ini Nggak dipakai Sayang gitu kan Kalau lo pake Mendy Cuma kalau gue disini Ngeliatnya buat lo hybrid Kalau lo melupakan ganti si Vidic ya Pakai Mendy Mau nggak mau gitu loh Pakai Mendy Disini pake Gomez Disini pake Nick Pop Nah si Shaviknya diganti Karena si Dibala sama CR Ini udah ngeling Jadi kalau lo mau ganti Dibala sama CR Ini harus udah sepaket gitu kan Dan Neymar sama Mbappe Itu udah nggak ada masalah Nggak perlu diganti Ini udah terbaik gitu Base of the base Gold card Disini yang bisa Lo kalau mau ganti Shavik Pasti ganti sekalian Si Duncan nggak sih Jadi mungkin Disini lo masukin Gomez Ya Joe Gomez Karena coin dia Sisa 150 ribu tadi ya Kalau nggak salah Jadi mau upgrade pun susah gitu Masukin Joe Gomez Disini masih tetep Tavernier Disini masukin Pope Ini kan udah ngeling kan Disini Joe Gomez Disini Pope Nah CDMnya CDMnya Gimana ya Masukin CDM Gue ngakalin Pake formasi lain Gimana ya Mbappenya Pindah ke atas Dibalanya Pindah ke bawah Coba kita liat lagi Yang dia mau upgrade Disini Vidic sama Dia ngambilin Kofik Shavik Doang ya Kenapa jadi Kubah semuanya Cuma Kalau gue bilang Lo ganti Shavik Pasti nganti si Duncan juga Masukin Pope Masukin Gomez Terus Kante Dia punya Kante Masukin Kante Nggak ngeling sama Tavernier Susah sih Ini sih udah susah Sepaket-paket gini Paling masukin Gomez Spope Terus Shavik Ganti Icon Solusinya tuh disini Icon Apalagi Buat ngeling sama si Duncan Kan kayaknya lo perlu Gana Masukin SCN Disini Cuma dengan coin 150 ribu Nggak bisa dapet Jadi Saran dari gue Gitu sih Paling lo ganti Siapa ya CD yang murah Primer League tuh Susah sih Buat orang Inggris Mungkin Lo stick sama Team ini dulu Save coin Pas udah bisa beli Icon Bisa beli Icon Atau enggak Pakai Mendy Opsi dari gue tuh Pakai Mendy Masukin Pope Sama Gomez Terus Masukin Rashford Kali ya Tapi harus ngubah Satu paket gitu loh Ini tim yang susah sih Buat di Otak atik Karena udah Paket semua gitu loh Disini Juncanya 8 chemistry Ini Shavik diganti pun Nggak ngaruh sih Bisa tetep 8 kan Tapi repot Gitu loh Buat otak atik Apalagi ada tavernier Gitu kan Agak repot sih Sebenernya tim ini Buat di otak atik Cuma Mungkin ini tim udah bagus Tinggal save coin aja sih Nunggu coin Jadi gitu ya Paling utama Bikung gue cuk Oke Buat next Disini ada Ryuzik Yang ketiga A.K.A. Nomad Cashfield A.K.A. Tangan Kanan gue Disongkoking Oke thank you Cashfield udah buat Ngirim link lo Jadi in-game nya disini Dia pake banyak ya Ada 541 Ada 442 Ada 442 lagi Kenapa disini ada 2 ya Mungkin 442 Holding kali maksud ya Yang pake CDM Terus ada juga 4312 Budget atau sisa coinnya Seadanya Nggak ada duit lagi nunggu rewards Jangan minta upgrade ke FIARA Gulit dan semacamnya Siap Siap Yang mau di upgrade Andre Pogba Belum dibeli Tapi babanya ampas Oke siap Siap Coba kita langsung liat aja Ke squadnya si Cashfield Mabok squad Mabok SBC Oke jadi disini Kemarin gue baru liat ya Dia dapet Dia ngepack Bape disini Untread ya Aku kibet sih lo Oke ada Rooney Disini Pogba Lagi-lagi Pogba Sama Andre ya Lagi-lagi Pogba disini Oke pemain yang gue gak suka Di CDM gitu loh Pogba ini Ada Dembele Rashford Tavernier Gomez Jadi disini dia punya banyak main Untread Dan disini dia ada Ronaldo Flashback Sama ada Di bala moment Ada quadrado Ini tiga nih sepaket sih Ini sebenernya Tiga sepaket Kalau lo mau ganti Pasti ganti semua Yakin gue Jadi disini Yang dia mau upgrade Itu Pogba Sama Andre Sebenernya kalau disini Kayaknya yang Kurang sih Pogba sama Andre itu Kayak karena gak ada Bener-bener pure defense Coba gue liat si Andre dulu deh Gue gak tau si Andre ini Andre ini high-high Pace-nya 72 Ini kurang banget sih Buat CDM sekarang Pace segini tuh kurang Tengah lu Apalagi 4-4-2 ya 4-4-2 tuh tengah lu Kalau pelan Itu tuh udah gampang Buat ke outlet Karena temennya kan Pogba Pogba juga pelan Pace-nya Jadi Kurang sih Mending kayak pemain Kayak Shisoko Disini Shisoko Atau Marquinhos Oh Marquinhos Dia gak bikin Kalau Marquinhos Gak bikin Susah sih Susah sih Buat ngeling Si Mbappe ini Cuma kalau Karena gak ada opsi lain Andre gak apa-apa Andre satu Cuma temennya tuh Jangan si Pogba Pogba tuh Andre udah pelan Temennya jangan Pogba mungkin Ganti opsi Kayak Kante Tapi kalau Kante Gak masuk juga ya Gak ngeling sama si Rooney Rooney sih disini Titiknya Shina Jadi paling Maksain Kayak gini Gak apa-apa sih Cuma Kalau lu paksain Kayak gini tuh Sisi jeleknya ya Di CDM ini Buat sayap Dembele sama Rashford Sebenernya udah oke Cuma di stage February Kayak gini ya Kurang sih Jujur ya Buat stage February Kayak gini tuh Udah kurang buat Kompit Sama-sama tim lain kan Cuma kalau Emang ada coin Yang gak masalah juga Tapi Downsidenya disini Ya Andre sama Pogba Kalau mau upgrade Ganti semua gitu Maksimalin kayak ada Dembele Eh ada Ronaldo Dibalas sama Codrado Cuma paling ya gitu Susah sih Tim kayak gini tuh Pokoknya tim-tim yang udah Banyak untrade Terus Swissaco ini dikit tuh Susah mau di upgrade Udah ke Udah ke inilah Ke kunci soalnya Berarti udah Mau ngatak-ngatik tuh Harus ganti semua langsung Paling segitu aja ya Cashfield Langsung Move on ke next Selanjutnya nih Ada Alvin Bernardus Thank you Alvin Bernardus Buat udah nge-share Squad ya Nggak ada bench Udah aku bakar Buat SBC Oke In-game formasi 433 Wow unik sih ini Disini dia pake 433 Jarang banget lah Orang pake 433 Budget sisa coin Budget sisa coin Nggak ada lagi nunggu rewards Yang mau di upgrade Up ke Madison Maximin Oh uniknya Chip-chip squad Premier League Kayaknya ya Dari Bahasanya nih Kayak gue Ngebayang nih Chip squad Premier League Coba kita lihat Ya kan Bener kan Chip squad Premier League Ini kayak squad gue Oktober ya Kayak squad gue Jaman-jaman Oktober ya Ini yang perlu di upgrade Sih banyak banget Sebenernya Cuma karena Nggak ada coin Karena lu mungkin main Buat fun doang Mungkin ya Alvin Disini Pertama Kalau pake 433 Di in-game nya Yang perlu di upgrade Ini saya Udah oke ya Saya udah oke Buat awal Buat lumayan Lari-lari doang lah Mungkin di Funderback sama party Ini bisa diganti Ke Shizoko Gold Shizoko Gold Ken PC Lebih kenceng ya Witch Naldum Gold Kalau nggak salah Juga murah ya Ganti Witch Naldum Terus Madison Opsi yang lebih Yang lebih bagusnya lagi Siapa ya Dia ada coin berapa sih Tadi katanya Nggak ada Nggak ada coin Terus kalau nggak ada coin Siapa yang mau di upgrade Mungkin buat ke depannya Buat ke depannya Ganti Ini daripada Teles sih Mending Kalau daripada Teles sih Gue bilang Mending kayak Back-back yang PC Lebih kenceng Kayak siapa Yang dari Liverpool Terus si Mikas Si Mikas Atau Tierney Cuma Teles juga Oke sih sebenernya Disini susah sih Lo mau upgrade Tapi nggak ada coin Gitu kan Mungkin Dari 3 dulu nih 3 CM-CM ini Karena CM tuh penting gitu Di tengah Kayak vital lah Posisi vital Di formasi lo Lo butuh yang Bisa ngalirin bola Passing Passing Dribblingnya enak Defense nya enak Gitu Dan disini Pace nya tuh Rata-rata pelan Semua Paling tinggi Madison tuh Juga cuma 75 Jadi paling upgrade Dari CM-CM nya Mungkin bisa Si Sokogod Bisa Wijnaldum Banyak lah Opsi lain Oke langsung aja Kita move on Ke next Yang kelima Yang kelima Disini ada Steven Indrawan Thank you Steven Indrawan Udah nge-share Squad ya In-game formation Yang dipake disini 5-3-2 Kalau lagi-lagi 5 back Ini lumayan banyak sih Dari tadi Yang pake 5 back Itu banyak Emang lagi Lagi rame sih 5 back Susah ditembus ya Soalnya 5 back Asli Lawan gue aja Pas kualifikasi kemarin Terus si ZJ itu dipake 5 back juga Quadrado RWB Kurzawa RWB Guardiola Stay Back CM Runi sama Felix Get Forward CM Oh Runi dipake CM sama dia Budget sisa 200k Yang di upgrade Minta saran Bang Ega Oke siap Kita liat Squadnya si Steven Indrawan ya Uh ada CR Neymar Ini Squad Squad Ini sih Squad Lumayan meta ya Eh tapi Gak terlalu meta juga sih Cuma ada Ada CR Ada Neymar Disini dia pake 5-3-2 Jadi CM nya Guardiola Runi sama Felix Terus Depannya Depannya Neymar Sama ini Oh Quadrado Dibikin back saya Berarti Quadrado Sama Kurzawa Kanan-kiri Clybeira Ditaruh CB Sisa coin 200k Disini Dipunya Antret Ada Bellerin Ada Delany Alessandrini Koman Ini lebih ke Super 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 Aja kali ya Mau dimasukin ke tim Susah Soalnya Pemain-pain Disini Sebenernya udah oke Sih Kalau buat 5-3-2 Striker Lo CR Sama Neymar Kanan-nya Sudah pasti The best lah Dua strikernya Terus CM nya Yang nyerang Ada Runi Sama Joe Felix Kalau gue bilang Sih sebenernya Udah oke Udah ada satu Yang anchor Angkornya Si Guardiola Apalagi 5-back 5-back Udah Tengahnya enak Udah rapat Disini Yang bisa di-upgrade Mungkin Van Dyke Cuman Buat 5-back Gue gak tau Van Dyke gimana Kalau Pengalaman gue Gue main pake 4-back Van Dyke itu Gampang banget Kena true ball Jadi Gue ngindarin banget Pake pace-pace Kayak Van Dyke gini Van Dyke kan ini 76 Tapi Akselerasinya tuh Cuma 72 Akselerasinya cuma 72 Dan kena true ball Kena pemain yang Kayak Mbappe Yang larinya kenceng lah Gak harus Mbappe Kayak Lozano Gitu-gitu tuh Gampang banget Jadi Kalau gue ngindarin banget Pemain-pemain yang Pace-nya Di bawah 80 Back Terutama back Itu mungkin Opsi lain Karena udah ada Kleiber Susah ya Karena udah ada Kleiber Dia bikin Ruben Gak Karena udah ada Kleiber Yang mau gak mau Pake Van Dyke Gitu kan Kalau back Kiri Premier League Gak ada Gak ada yang ini Mungkin kayak Lebih ke Quadrado-nya Gak sih Quadrado-nya Diganti Tapi kalau Quadrado-nya Diganti Gak dapet Ngeling si Ini Gak dapet Ngeling si Ronaldonya Susah sih Kalau kayak gini Terus ngerombok Semua lagi Pokoknya tim-tim Apalagi tim-tim Hybrid gini kan Yang Banyak liga lah Disini nih Banyak banget Liganya Rooney aja Udah dipaksain 7 chemistry 8 lah Ini 8 chemistry Cuma Saran dari gue Gantinya tuh Di Van Dyke Van Dyke Van Dyke-nya Sama Kleiber Berarti kan Mungkin bisa pake Walker Walker sama Ini Siapa yang baru tuh Riz James Tapi Riz James Mahal ya Riz James Mahal Mungkin Bisa nge-save coin Buat beli Ini jual Van Dyke Van Dyke kan 184 Jadi dia ada coin Berapa tadi Ada coin 200 ribu 200 ribu tambah 184 384 ya kan Abis reward Reward Setabung tuh Beli Riz James sama Van Dyke Itu udah Eh Riz James sama Walker Walker RB Riz James-nya taruh off-cam aja tuh Gapapa disini Nah itu udah cakep tuh Buat CB lu Tengah tuh Dikenceng Walker Sama si Riz James kan Mantep Paling gitu aja Buat Steven Indrawan Thank you Langsung nextnya Ke Vigo Hooks 19 Thank you buat Vigo Hooks 19 Udah nge-share Lagi-lagi in game formationnya 532 nih gue liat Tapi disini Bedanya Bagus sisa coinnya Ada banyak Dia ada 1,2 juta Yang mau di upgrade Joe Gomez Dan Cancelo Langsung aja kita liat Squadnya dia Oke Jadi ini dia Squadnya si Vigo Hooks 19 Dia ada Eto'o Ini Eto'o nya Untread apa enggak ya Gue gak tau nih Harusnya Kayaknya untread sih Ini base ya Base Coba kita cek dulu Kayaknya ini versi base Dia dapet dari base icon Kalo 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 misalnya emang tradable Bisa dijual buat opsi banyak Karena mahal kan Si Eto'o Ini hashtag pake bisnet Gimana sih dari tadi Oh ini base icon Kayaknya fix Jadi dia base icon Ambil Dapet untreadable Jadi disini ada POTM Bruno Dia bikin SBC nya Oh udah ada Riz James juga Mbappé Neymar Bruno Gamaran Apa sih Bruno Guimarais ini Sabi nih Dia bikin yang Versi CDM Versi CDM ini Mantep banget Nanti Pasti Dibikin Cancelo Back kanan Riz James CB sama Gomez Sama Farane Back kiri Mendy Gitu kan Tengahnya Bruno Sama Fernandes Bruno sama Fernandes Yang mau di upgrade Joe Gomez Sama Cancelo Disini Kalo gue ngeliat Itu Joe Gomez Perlu di upgrade Karena ada 1,2 juta Bisa ganti ke Walker Disini Mbappé Sama Neymar Udah Sabi Udah mantep Apalagi udah ada Eto'o Gitu kan Mungkin bisa Beli Walker Inform Cancelo sih Sebenernya udah bagus Gak ada Gak ada Opsi lagi Apalagi Lu pakenya RW Gitu kan RW Gak ada lagi Cuma Cancelo doang Yang bisa RB Gitu Yang RB Bagus Maling sama Bruno Fernandes Mungkin Walker IF Aja sih Dia ada Tavernier juga Ada Tavernier juga Ada Rooney Rooney gak kepake Susah sih Kalo tim gini Masukin Rooney Karena Dia punya Bruno Fernandes Yang inform Kecuali Bruno Fernandes Taruh sini Disini masukin Rooney Disini cari orang Inggris Cuma Cancelo gak ada sih Paling upgrade Si Gojo Gomez Ke Walker Inform aja bro Paling gitu aja sih Selebihnya tuh udah Solid sih Ini timnya udah solid kok Apalagi pake 5 back Oke Kayaknya sampe sini dulu Buat squad review kali ini Kalo kalian emang pengen Squadnya gue review Bisa tinggal klik link Discord yang ada Di section comment Nanti bakal gue Post Dan tinggal join aja Discord Songkogeng Abis itu post Di section share squad ini Abis itu ikutin format Yang udah gue bikin Tinggal post Nanti gue sebisa mungkin Bakal gue bikin videonya Buat Gue review Kalo emang kalian enjoy Konten kayak gini Jangan lupa di like Share Comment Dan subscribe Karena itu bakal Ngesupport gue banget Buat bikin next next Konten selanjutnya Oke Sampai ketemu di Stream Atau Konten selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax